Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semuanya ya Mari kita belajar bersama Sebelum belajar, mari kita berdoa Bismillahirrohmanirrohim Robi tubillahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyah wa rasulah Robi zidni ilman Warzukni fahman Hari ini kita akan belajar di tema 8 Peristiwa alam Kita buka subtema yang keempat Yaitu bencana alam Halaman 156 Nah, hari ini kita akan belajar Di pembelajaran yang kedua Halaman 168 Nanti belajarnya bersama Abi ya Terima kasih Umi Nah, di pembelajaran yang kedua ini Di ayo membaca Kita akan mempelajari Cara menjaga keselamatan Ketika kita berada di air ya Kita baca dulu teks berikut ini Di sini ada ceritanya yang berjudul Aktivitas air Udin dan teman-teman berada di kolam renang Mereka sedang melakukan aktivitas air Mereka berdiri dua-dua berjajar ke samping Mereka berdiri sambil berpegangan tangan Teman yang berdiri di sisi kolam renang Memegang pinggir kolam Lalu mereka berjalan di dalam air Mengelilingi kolam Menjaga keselamatan saat di dalam kolam Nah, gambar ilustrasinya ada di bawah Di sini ada Udin dan teman-temannya Sedang beraktivitas di air ya Nah, ketika kita berada di kolam renang Diusahakan kita berjalan di pinggir dulu Kemudian tangan kita saling berpegangan ya Itu untuk menjaga keselamatan kita Kita lanjutkan lagi Dapatkah kamu berjalan di dalam air? Berhati-hatilah saat berjalan di dalam kolam Mintalah orang dewasa menemanimu Pegang pinggiran kolam Agar tetap selamat saat beraktivitas Sayang sekali ya Ketika pandemi seperti ini Kita sudah tidak bisa lagi beraktivitas di luar Dengan leluasa Kita berdoa saja ya Semoga pandeminya segera berakhir ya Kita lanjutkan lagi Ayo membaca Udin dan teman-teman kembali ke kelas Saat di kelas mereka membaca berita Berita tentang bencana banjir Bacalah berita tentang bencana banjir di bawah ini Nah, di sini ada bencana banjir ya Gambar ilustrasinya sangat menyedihkan sekali ya Di sini ada satu keluarga sedang mengungsi Karena kena banjir Kita doakan semoga banjirnya segera berakhir Kita lanjutkan lagi Banjir menggenangi rumah dan sawah Penduduk mengungsi ke tempat yang aman Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian Setelah beberapa hari Persediaan akan habis Persediaan air bersih tidak cukup Penyakit pun menyerang Syukurlah bantuan segera datang Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia Dokter siap menolong Lengkap dengan obat-obatan Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Ayo mencoba Pada kegiatan ini kita akan belajar Cara mengungkapkan ucapan terima kasih ya Sudahkah kamu membaca teks bencana banjir? Ajak temanmu membaca bersama Buat kelompok lalu diskusikan Tunjukkan ungkapan terima kasih Berdasarkan teks itu Teman yang lain akan menanggapi Ungkapanmu Kita lanjutkan lagi Ini ungkapan terima kasih dari kelompok kami Bagaimana menurutmu? Kita lihat ya Ungkapan dari Siti dan Dayu Terima kasih dokter Sekarang kami tidak sakit lagi Ini ungkapan ucapan terima kasih ya Dari kelompok Siti dan Dayu Betul, itu ungkapan terima kasih yang tepat Ini ungkapan terima kasih yang kami buat Kita lihat ya ungkapan terima kasihnya Terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami Kata kelompok Udin dan Edo Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua Orang tua membimbing siswa Untuk selalu berterima kasih saat ditolong Terima kasih, Abi Nah, sebelum diakhiri Mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni istaudi'uka Ma'alamkanihi Fardudhu ilayya Indah hajati Wa la tangsani Ya rabbala alamin Yang terakhir, Umi berpesan untuk selalu menjaga kesehatan Gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak Demikian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih